Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah Bu Umroh saat masih ada hutang? Oke, teman-teman ini sama sih dengan jawaban video sebelumnya Bahwa Allah itu akan mengukur kita itu per kasus Umrohnya dapat pahala, berhutangnya tidak apa-apa Tapi kalau tidak membayar hutang, maka hukumnya berdosa Jika hutangnya dalam jangka waktu yang panjang, misalnya Dan dipastikan kita 99,9% itu bisa membayar hutang kita Lalu kita pergi umroh, dengan kondisi kita punya estimasi untuk bisa membayar hutang kita Maka umrohnya tetap sah Tapi jika seandainya kita punya hutang Lalu kemudian kita rasa-rasanya tidak mampu membayarnya Lalu kemudian kita paksakan untuk pergi umroh Maka itu tentu tidak boleh Nah, jadi Allah hukum kita itu per kasus Atau kita tidak usah hutang yang jangkanya panjang deh Kita hutangnya di bulan Desember Wajib bayar nih Tapi kita sudah kebayang kita bisa bayar di bulan Desember Maka di bulan Juli kita berangkat umroh dulu Tidak ada masalah, kan jatuh temponya di bulan Desember Tapi kalau seandainya di bulan Desember rasa-rasanya belum mampu bayar nih Yaudah deh umrohnya dulu hutangnya tidak dibayar Maka nanti umrohnya tetap sah Tak membayar hutangnya tetap berdosa Tapi tak membayar hutang itu jauh lebih besar dosanya dibanding pahala sunnah lainnya Maka tentu yang didulukan sebenarnya adalah hutang Kalau kita tidak terlalu mampu Begitu Nah, makanya Allah akan hitung kita itu per kasus nanti ya Per kasus Tak bayar hutang Dosa Umroh Pahala Ribah Dosa Solat Pahala Kemudian Berbohong Dosa Kemudian kita Baca Quran Berpahala Jadi kita tidak bisa hitungnya itu per Perkeseluruhan gitu ya Sering kita dengar orang-orang ngomong kayak gini Itu tuh berjilbab tuh Tapi ngomongin orang tuh Lebih baik aku loh Tidak berjilbab loh Tapi tidak pernah ngomongin orang loh Pertanyaannya lo habis ngomongin siapa gitu ya Jadi dia berjilbab Dia dapat pahala Dia ngomongin orang Dia berdosa Oh itu lo solat Tapi masih jahat Mending gue gak solat Tapi baik Gak gitu ceritanya gitu ya Dia solat dapat pahala Dia berbuat jahat Tetap berdosa Nah kita yang gak solat sama terus-terusan Itu tetap berdosa Walaupun kita berbuat kebaikan Dosanya tetap jalan So Allah hukum kita per kasus Jadi jangan suka Kita itu untuk menghitungnya itu secara keseluruhan Oke Jadi umroh lah Jika hutangnya kita Make sure Pastikan kita bisa bayar Walaupun belum masa waktunya Dan Kemudian Tidak umroh Seandainya Waktunya itu Agustus Kita pengen umroh Juni Waduh udah gak ada nih uang untuk bulan Agustus Bayar hutangnya Maka dulu kan hutang Oke Semoga bermanfaat Terima kasih telah menemani Share, share, like videonya Dan bagi yang baru mampir ke channel saya ini Boleh cek video saya yang lainnya Semoga bermanfaat Yang lagi disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh